assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau belajar membuat generator bedini dari nol simak video ini sampai habis pertama kita buat dulu coil untuk penggeraknya kurang lebih seperti ini untuk desain dudukan coil penggeraknya jadi tengahnya bolong untuk ukuran diameter dalam satu setengah lebar satu setengah dan untuk diameter luar 2 cm coil penggerak ini saya pakai kawat ukuran 0,2 dan nanti kita gulung sebanyak 450 putaran oke sekarang kita gulung-gulung sampai full nah ini sudah ini total 450 gulungan ini saya kasih pengaman dulu pakai isolasi kertas biar gulungannya kenceng seperti ini hasilnya setelah digulung dan tinggal gulungan paling awal ini ditandai untuk star coilingnya ini ini ditandai untuk star coilingnya ini adalah desain untuk dudukan coil utama jadi nanti dan untuk coil penggeraknya juga saya beri dudukan ini bentuknya bentuknya seperti ini nanti untuk coil penggerak dan coil generator jadi satu semua disini seperti ini nah ini coil tinggal dimasukkan ke adapternya ini sebenarnya cuman biar agak lebih rapi aja ya teman-teman enggak harus seperti ini bisa dikreasikan sesuai imajinasi teman-teman sekalian ini tinggal di lem biar lebih kuat nah kurang lebih seperti ini hasilnya selanjutnya kita potong-potong dulu kawat untuk isian coil penggeraknya karena ini mau kita buat sebagai magnet magnet penggerak dan potongan kawat tadi kita masukkan ke dalam coil penggeraknya seperti ini diisi sampai penuh setelah diisi sampai penuh jangan lupa kita lem supaya tidak berantakan ya saat tertarik magnet di lem sampai kuat setelah coil penggerak jadi selanjutnya kita pasang di dudukan coil utama jadi nanti pemasangnya seperti ini lalu kita lem supaya kuat ditempel seperti ini lalu kita lem supaya kuat ditempel seperti ini selanjutnya saya mau membuat piring magnet untuk magnet ini saya menggunakan magnet N52 ukuran 1x2 ini saya menggunakan 8 buah magnet dan piringannya seperti ini nanti saya pasang untuk kutub ini saya buat satu kutub semua arahnya jadi nggak bolak-balik ya satu kutub semua selanjutnya kita buat rangkaian untuk coil penggeraknya untuk layoutnya ini saya ngikutin rangkaiannya Mbah Tejo ya untuk layout skemanya bisa di download atau mampir ke blognya Mbah Tejo untuk link downloadnya bisa klik link di deskripsi saya ya lanjut kita solder-solder dulu selesai solder kurang lebih seperti ini hasilnya untuk sensor saya ambil dari kipas 12V DC bekas ini saya ambil sensornya aja yang bentuk kotak kecil ini lanjut kita pasang ke rangkaiannya Rangkaian sudah jadi kurang lebih seperti ini hasilnya ya selanjutnya kita pasang ke coil penggeraknya magnet kita pasang lalu masukkan power supply kita coba di 7V dulu lalu kita pancing untuk terputar sensor kita pasin ke magnet agar dapat putaran tertingginya oke sudah berhasil ya teman-teman piringan sudah berhasil berputar untuk selanjutnya kita akan buat coil generator di part selanjutnya oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati